Presiden Jokowi Dodo mendadak mencuri perhatian publik saat mengunggah potret tirinya ikut bermain sepak bola antar pelajar di Biak Nunfor, Papua. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Indonesia ini tampak mengenakan jersey putih dengan celana merah dan sneaker sitem yang biasa ia gunakan. Tentu saja banyak yang salah fokus dengan penampilan Presiden Jokowi saat itu. Jika biasanya ia tampak gagah dengan dusana formal dan kesual, kini mantan gubernur DKI Jakarta tersebut terlihat percaya diri dengan gaya sporty mengenakan celana pendek. Bahkan saat ia menjadi keeper, banyak ibu-ibu yang histeris dibuatnya. Salah seorang di antaranya juga sempat membuat Presiden Jokowi tertawa, kalah meminta handuk yang baru saja ia gunakan untuk menyekak ringatnya. Bapak minta handuk, bapak minta handuk, ujar ibu tersebut yang merekam Presiden Jokowi seperti yang diunggah akun TikTok atlisa biduri. Mendengar hal tersebut, ayah tiga anak tersebut keheranan dibuatnya. Ia pun bertanya sekali lagi apa yang diminta oleh warga tersebut. Si wanita pun langsung menjawab bahwa dirinya meminta handuk bekas keringat yang ada di tangan Presiden Jokowi. Setelah melipatnya, sambil tertawa ngakak, Presiden Jokowi pun memberikan handuk tersebut ke tangan si wanita yang langsung histeris begitu menerimanya. Makasih bapak, ucapnya seperti yang suara.com putih pada Kamis 23 November 2023. Wanita tersebut tampak mengabadikan dirinya dengan handuk bekas keringat Presiden Jokowi. Video ini mendapatkan banyak respon dari netizen hingga telah dilihat lebih dari 1,9 juta kali. Jangan dicuci buk, berharga itu ada keringat Pak Jokowi, kata Ed Osor XXX. Itu keringat 10 tahun membangun negeri kita tercinta. We love Pak Jokowi, tambah Ed Moha XXX. Seorang Presiden lo bisa sedekat itu, gak ada lagi selain Pak Jokowi, ucap Ermai XXX. Waduh langsung di bingkai itu handuk, jadi kenangan dan ada cerita buat anak cucu. Ini yang kasih handuk Presiden terhebat di Indonesia zaman dulu. Ujar The XXX Presiden Jokowi sendiri sempat membagikan momen bermain sepak bola antar pelajar di Biak Nunfor, Papua. Ia bahkan mengatakan jika mencetak gol dalam pertandingan yang berakhir seri tersebut. Saya sempat mencetak gol lalu dibalas tim pelajar. Penonton bersorak, mungkin baru kali ini mereka melihat Presiden dan Menteri bermain bola dengan pelajar. Pertandingan berakhir seri. Tulis Presiden Jokowi dalam Instagram seperti dikutip soradot.com Kamis 23 November 2023. Presiden Jokowi mengungkap tujuan bermain sepak bola bersama pelajar untuk memberikan motivasi, khususnya bagi bibit muda pemain sepak bola di sana. Menurutnya penting agar anak-anak yang ingin berkarir di dunia sepak bola untuk dilatih skill hingga fisiknya sejak dini. Saya sengaja mengajak para pelajar bermain sepak bola bersama sebagai bentuk motivasi kepada bibit muda sepak bola di sana. Jelas Presiden Jokowi. Skill potensi fisik yang prima tersebut perlu dibangun sejak dini, agar nanti dapat berkembang dan ikut bertanding di tingkat nasional hingga internasional. Sambungnya.